Intro Yo, konnichiwa di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime kaiju nomor 8 Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh gak ketinggalan alur ceritanya Buat kalian yang mau Mimin lebih rajin uploadnya Jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk support dari kalian Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin uploadnya Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas ke videonya Setelah pelepasan penuh yang mencapai angka 100% itu Hosina pun kemudian berkata kepada Jukaiju Jukaiju, ayo bacalah pikiranku Akanku beritahukan kepadamu tentang rencana apa yang harus kita lakukan Jukaiju yang mendengar perkataan itu pun langsung mendengarkan semua yang ada di pikiran Hosina Dan ketika dirinya itu mengetahui maksud apa yang ingin disampaikan oleh Hosina Jukaiju pun berkata kepada Hosina Oh, sebagai orang yang terbilang kaku Ternyata kau juga bisa memikirkan hal menarik seperti itu ya Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti rencanamu Hosina Seperti perkataanmu sebelumnya Kalau kita gagal kali ini, kita pasti akan mati Jadi ayo kita bersenang-senang Ucap Jukaiju kepada Hosina Hosina yang mendengar itu pun juga tersenyum Dan kemudian memasang kuda-kuda ke arah Kaiju nomor 12 Kaiju nomor 12 yang melihat Hosina bersiap untuk menyerang pun juga memasang kuda-kuda yang sama Sesaat setelah itu Kepadatan energi yang sangat besar pun dipadatkan oleh Hosina Dan Hosina pun mulai menghilang dari tempatnya itu Bahkan ketika Hosina menghilang dari tempatnya Getaran yang sangat luar biasa pun terjadi di tempat itu Yang bahkan sampai menghancurkan tempat pijakan kaki dari Hosina sebelumnya Tiba-tiba, Hosina pun sudah berada tepat di hadapan Kaiju nomor 12 itu Yang membuat Kaiju nomor 12 pun benar-benar sangat terkejut Karena sepertinya kecepatan yang dilepaskan oleh Hosina saat ini semakin cepat Saat itu, Hosina pun kemudian berkata kepada Jukaiju Untuk bisa menghancurkan inti miliknya Mereka harus menciptakan sebuah celah terlebih dahulu Tepat setelah Hosina mengatakan itu Hosina pun melancarkan tebasan yang sangat mematikan tepat ke arah Kaiju nomor 12 itu Serangan itu pun saat itu mengenai dada dari Kaiju nomor 12 Yang membuat Kaiju nomor 12 pun semakin terkejut Bahkan selanjutnya, Hosina pun kembali berkata Untuk bisa melakukan semua itu Kita membutuhkan serangan yang melampaui prediksinya Tapi prediksinya itu terlalu sempurna Jadi artinya, kita harus melampaui kesempurnaan pikirannya itu Tiba-tiba, Hosina pun mengeluarkan 2 pedang dari kapsul yang saat itu ada di sekitar tempat itu Tapi kali ini ada yang berbeda Hosina juga memasangkan pedang ketiga pada ekor dari Kaiju Melihat itu, orang-orang yang berada di ruang kendali pun benar-benar sangat terkejut Karena ini adalah pertama kalinya Hosina melakukan hal seperti ini Hosina pun saat itu langsung menyerang ke arah Kaiju nomor 12 itu Kaiju nomor 12 yang melihat itu pun juga memberikan serangan balik ke arah Hosina Tetapi, pergerakan dari Hosina saat ini terlalu cepat Bahkan sampai berhasil menggores lengan dari Kaiju nomor 12 itu Dari pertempuran mereka, getaran yang sangat luar biasa pun saat itu terus-terusan berbenturan Bahkan parahnya lagi Ketika Kaiju nomor 12 ingin melancarkan serangan ke arah Hosina Hosina bahkan berhasil mematakan kaki dari Kaiju nomor 12 itu Bahkan sebelum pemulihannya selesai Hosina juga mulai berhasil mematakan kedua lengan dari Kaiju nomor 12 itu Orang-orang yang ada di ruang kendali pun semakin bersemangat melihat pertempuran dari wakil komandan Hosina Bahkan setelah itu, Hosina pun juga melepaskan kekuatan yang bernama Adfold Slash Yang merupakan delapan tebasan tepat ke arah Kaiju nomor 12 itu Ini adalah jurus ke-6 dari teknik Hosina Sebelumnya, Hosina pun juga sempat berkata kepada Jukaiju tentang teknik ini Jukaiju yang mengetahui semua itu pun kemudian berkata kepada Hosina Ekpo Slash dengan 3 pedang ya Tapi kurasa itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya Dan benar saja, serangan dari Hosina sebelumnya tidak memberikan ruka yang sangat fatal kepada Kaiju nomor 12 itu Ini membuat Okonogi pun mulai semakin panik dan berkata Percuma saja, sepertinya kemampuan adaptasi dari monster itu terlalu cepat Namun, Hosina pun kembali berkata kepada Jukaiju Itu hanyalah serangan untuk memunculkan inti tubuhnya saja Kita butuh serangan dengan elemen kejutan yang bahkan tidak bisa diduganya Itulah sasaran yang sesungguhnya Hosina pun saat itu memasang kuda-kuda yang agak berbeda Dan berkata bahwa akan segera melepaskan jurus ke-7 Orang-orang yang berada di ruang kendali pun benar-benar sangat terkejut Karena jurus ke-7 itu harusnya tidak ada Dengan kata lain, ini adalah jurus yang diciptakan oleh Hosina sendiri Hosina yang masih berada di pikiran yang sama dengan Jukaiju pun berkata Selama ini, aku memang sudah memikirkannya Tapi jurus itu masih berupa konsep di dalam benakku Namun, jika bersama dirimu Jukaiju Dalam beberapa kondisi pelepasan penuh Aku yakin aku mampu melakukannya Ternyata, jurus ke-7 itu adalah 12 serangan beruntun dengan kecepatan tinggi Yang terpusat pada satu titik Hosina pun saat itu langsung melancarkan serangan mematikan itu tepat ke arah Kaiju nomor 12 12 serangan mematikan pun saat itu langsung terlancar Yang membuat Kaiju nomor 12 itu pun perlahan-lahan mulai sangat panik Bahkan, inti tubuhnya saat itu mulai terbuka lebar Yang membuatnya pun mati-matian berusaha melindungi inti tubuhnya itu Ketika serangan mencapai puncaknya Kaiju nomor 12 itu pun sangat panik Dan mencoba menangkis serangan itu Untungnya, bentuk lengan dari Kaiju nomor 12 yang hampir hancur itu Masih berhasil menangkis serangan ke-12 dari sosok Hosina Yang menyebabkan 12 serangan dari Hosina pun berhasil dikalahkan Melihat itu semua, Okonogi menjadi semakin panik Dia pun kembali berkata Padahal, wakil komandan Hosina sudah berjuang sampai sejauh ini Tapi itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya Namun, terdengarlah suara Hosina yang berkata Hei monster sialan, akulah yang menang di sini Pada akhirnya, semuanya tidak bisa kau prediksi Saat itu, terlihatlah ekor dari Jukaiju yang telah terputus Dan Jukaiju pun melesatkan kesadarannya Dan melancarkan serangan melalui ekornya itu Ekor dari Jukaiju pun saat itu berhasil menusuk leher dari Kaiju nomor 12 Dan melukai intinya Namun setelah kejadian itu Meskipun intinya telah dirusak Kaiju nomor 12 masih mencoba untuk memulihkan tubuhnya Melihat itu, Hosina pun kemudian berkata Meskipun intimu telah tertusuk Tapi semangat tempurmu ternyata masih ada Kau memang benar-benar sangat luar biasa Saat itu, Kaiju nomor 12 pun mulai tumbang di tempat itu Karena intinya perlahan-lahan mulai rusak Dan setelah tumbangnya Kaiju nomor 12 Hosina pun pergi dari tempat itu sambil berkata Kau ini memang sangat luar biasa Kalipun kau musuh Tapi aku mengakui ketangguhanmu Dan tepat setelah itu Kaiju nomor 12 pun diidentifikasikan telah musnah Okonogi dan orang-orang yang berada di ruang kendali pun Benar-benar sangat terkejut Karena wakil komandan Hosina Pada akhirnya berhasil mengalahkan Kaiju nomor 12 Di sisi lain, di medan pertempuran Para prajurit pertahanan pun juga merasa sangat lega Karena bosnya telah dikalahkan oleh wakil komandan Hosina Sedangkan, tiba-tiba terdengarlah suara dari Juka Eju yang berkata kepada Hosina Oke Hosina, mari kita habisi monster bernomor yang lain Ayo kita bertarung bersama prajurit lainnya Hosina Hosina yang mendengar itu pun tertawa dan berkata Yang benar saja sialan Tubuhku bahkan sudah nggak bisa digerakkan lagi Di sisi lain, di prespektur Hyogo Tepatnya di kota Himeji Ternyata seseorang yang saat itu melaporkan situasi kepada komandan Soichiro Bahwa wakil komandan unit 3 yang bernama Soichiro Hosina Telah memenangkan pertempuran itu Siapa yang menyangka Bahwa adikmu itu sanggup mengalahkan Kaiju bernomor seorang diri Mendengar itu, Soichiro pun tertawa dan berkata Itu sudah pasti Kedengarannya, monster itu menantang Soichiro dalam pertempuran jarak dekat ya Itu sungguh tindakan yang sangat bodoh Memang dia itu tidak mahir menggunakan pistol sama sekali Tapi dalam hal teknik pedang Dia adalah salah satu yang paling jenius dalam sejarah keluarga Hosina Saat itu, rekannya pun berkata kepada komandan Soichiro Bagaimana kalau anda mengucapkan selamat kepada adikmu itu? Tetapi, Soichiro berkata Mending nggak usah, soalnya dia itu sangat membenciku Sejak kecil, aku selalu memanas-manasinya Dengan mengatainya pecundang yang lemah Dan lain sebagainya Gara-gara itu, kami jadi nggak pernah saling berbicara sama sekali Lagian, coba saja kau bayangkan Bagaimana rasanya punya adik Yang usianya 5 tahun lebih muda dari dirimu Setiap kali menantangmu dalam lati tanding Kau bisa melihat kemampuannya semakin mendekati dirimu Rasanya itu sangat menyeramkan Padahal, aku terus mengejeknya supaya dia menyerah Tapi itu malah berefek sebaliknya Dia malah semakin bersemangat Mendengar itu, rekan dari Soichiro pun berkata Andai ini sungguh kakak yang sangat menyebalkan Tiba-tiba, terdengarlah laporan yang berkata Bahwa di kota Nisiasiro telah muncul Kaiju yang diduga merupakan Kaiju utama Monster itu juga termasuk klarifikasi tipe khusus Mendengar itu, Soichiro pun langsung menggerakkan pasukan sambil berkata Baiklah, mangsa utama kita telah muncul Saatnya menunjukkan harga diriku sebagai seorang kakak Di sisi lain, Kurusu pun juga melaporkan situasi kemedan pertempuran saat ini Bahwa wakil komandan Hosina telah berhasil mengalahkan Kaiju nomor 12 Mendengar itu semua, Kafka, Narumi, dan yang lainnya pun juga merasa lega Karena para Kaiju bernomor perlahan-lahan mulai musnah Dan tinggal satu lagi Kaiju bernomor Tepatnya di kota Tachikawa Yang ditangani oleh komandan Ashiro Mina Shin pun kemudian berpindah ke Tokyo kota Tachikawa Terlihatlah Kaiju nomor 12 yang masih berada di wilayah itu Sambil membuat kehancuran yang sangat besar Dia terus melakukan teleportasi secara tidak beraturan Sehingga tidak bisa membuat pasukan pertahanan berhasil menyerang ke arahnya Bahkan saat itu, Kaiju nomor 14 pun mulai melesatkan beberapa laser Yang mulai menghancurkan pertahanan kota itu Bahkan banyak para jurid pertahanan yang telah dikalahkannya Di sisi lain, dibankar pertahanan Orang-orang yang ada di sana pun merasa sangat ketakutan Melihat getaran yang sangat luar biasa yang ada di luar Tetapi, salah seorang ibu pun memeluk anaknya sambil berkata Jangan cemas anakku Semua akan baik-baik saja Karena komandan pasti akan berbuat sesuatu di tempat ini Para para jurid pun saat itu juga melancarkan tembakan tepat ke arah Kaiju nomor 12 itu Tetapi, selain tidak bisa mengenai Kaiju itu Karena perpindahan teleportasinya yang sangat cepat Ternyata, Kaiju itu juga bisa membentuk perisai yang sangat luar biasa Yang membuat dirinya tidak bisa tersentuh oleh tembakan dari pasukan pertahanan Pemimpin Regu yang ada di tempat itu pun kemudian berkata Jadi inikah kekuatan monster bernomor Kita tidak punya cara untuk mengalahkannya Namun, terdengarlah suara dari Mina yang berkata Hei Regu penembak Pancing target agar bergerak ke titik F Regu darat Berikan bantuan sambil menghabisi monster pendamping Mendengar itu Orang-orang pun langsung mematuhinya Dan Ashiro Mina pun saat itu berkata Kita punya cara untuk mengalahkan Kaiju bernomor itu Karena tembakanku pasti akan mengenainya Ucap Ashiro Mina dengan keyakinan penuh Dan episode kali ini pun ditutup sampai disini Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you